Berita 5 Tampil Beda Pembawa Aspirasi Rakyat Dalam meraihkan hadir Raya Idul Adaha, DPW Partai Nasenum Jawa Timur menyerahkan hewan kurban berupa 11 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Hewan kurban itu diberikan kepada beberapa ormas dan komunitas, diantaranya komunitas wartawan, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Surabaya, Asosiasi Media Cyber Indonesia Jawa Timur, dan Serikat Media Cyber Indonesia Jawa Timur. Hewan kurban untuk komunitas wartawan diserahkan Ketua DPW Nasenum Jatim, yaitu Rendra Kresna di kantor PWI Jatim, Jalan Taman Apsari Surabaya minggu kemarin. Rendra mengatakan Nasenum Jatim ingin berbagi ke masyarakat di bulan Zulhija atau bulan Haji untuk berkorban. Dalam acara tersebut, Rendra datang bersama pengurus DPW Nasenum Korwil Jatim, Sri Sarapisun Jurnadi dan Ketua Bapak Piliu Nasenum Jatim, Ipong Muklisoni, serta pengurus DPW Nasenum Jatim lainnya. dari bagaimana kita berbangun hubungan hubungan yang strategis tentang partai masken dengan masyarakat yang paling-paling partai masken dengan insan tes. Karena partai ini sulit bisa langsung kepada masyarakat kalau tidak ada insan tes. Melihat partai-partai pentingnya itu agak kita menganggap bahwa hubungan strategis sepatut dipanggung. Terus-menerus dalam kegiatan dan kegiatan apapun. Jadi, saya rasa ini bukan partai-partai yang terakhir di hadapan ke mana ini? Ke Jemiliu ini. kita menganggap yang sering di sini, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Walaupun tidak pasukan menganggap pergantian. Kalau ada yang bilang nanti hari gemis saya ada yang satu. Ya, ya, ya. Ya, ya. Saya ada yang disini, ya, 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 ya. Jadi, ini kau yang dulu yakin. Ha!